Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pemirsa News Cafe, GAT TV Media. Malam ini kita laksanakan lagi dialog ataupun talk show bersama para tim sukses untuk Pilkada Lombok Barat. Pada malam hari ini hadir perwakilan dua tim sukses Paslon, yaitu dari Ijul Islam dan Tuan Haji Khudori. Ya, perwakilan tim sukses dari Ijul Islam dan Tuan Guru Khudori. Yang kedua, tim sukses dari Farin dan Tuan Guru Muhammad Arafat. Sementara dari incumbent, tim suksesnya belum bisa hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan mengambil topik, urgensi, peran tim pemenangan dalam pemilkada Lombok Barat antara harapan dan realitanya. Untuk acara ini kita bagi dalam empat season. Masing-masing season itu, untuk season pertama itu mengenai penjabaran secara singkat dari tim sukses tentang bisi-misi. Kedua, season kedua nanti lebih pada peran dari tim sukses itu dalam membackup paslon yang dia dukung. Season ketiga itu tanya jawab antara paslon dengan paslon ataupun peserta dengan paslon. Season keempat, closing statement dari masing-masing paslon. Mungkin itu aja dulu, sekedar pengantar. Untuk itu, saya langsung aja ya ke paslon nomor satu. Dari Ijul Islam dan Tuan Guru Hudori, yang malam ini diwakili oleh Bapak Sardian, yang juga beliau sebagai salah satu ketua DPJ-PDIP Lombok Barat. Pak Sardian, mohon bisa dijelaskan secara ringkas visi-misi dari Ijul Islam dan Tuan Guru Hudori. Silahkan. Baik, pertama kaitannya dengan masalah misi. Nah, tentu misi dari pasangan Zulkair atau Bapak Haji Mawad Zul Islam SMN dan yang berpasangan dengan Bapak Tuan Guru Haji Hudori Ibrahim, yang pertama menuju masyarakat Lombok Barat yang sejahtera, adil dan beriman. Sejahtera dalam hal ini adalah merupakan tujuan dari dalam kita berbangsa dan bernegara dan juga dalam kita membangun daerah khususnya Lombok Barat ke depan. Nah, sejahtera dalam hal ini adalah tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Lombok Barat. Dan ini yang belum kita lihat dalam proses perkembangan dan pemerintahan yang terjadi dan pembangunan dalam Lombok Barat ini, masih banyak hal-hal kebutuhan dasar dari masyarakat yang jauh dari harapan kita semua atau sulit untuk didapatkan dalam proses pembenuhan kebutuhan itu. Kemudian adil, adil dalam hal ini adalah dalam bagaimana dalam pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada semua masyarakat Lombok Barat tidak memandang dari golongan mana, dari agama apa, dari suhu apa, dan lain sebagainya. Tetapi yang benar itu adalah merupakan masyarakat Lombok Barat wajib hukumnya untuk mendapatkan fasilitas sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Beriman, saya kira beriman itu semua agama pasti akan mengajarkan hal yang baik kepada masyarakatnya. Dalam hal konteks ini, beriman yang kami maksudkan tidak hanya kepada umat muslim, tetapi umat yang hidup di Lombok Barat dari agama apapun, itu saya pikir akan wajib untuk melaksanakan sesuai dengan kewajiban agamanya masing-masing. diberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya dan menerapkan dalam kehidupan, dalam bermasyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Ada pun misi yang akan diman untuk menuju ke masyarakat yang sejahtera, adil dan beriman itu adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan dan golongan masyarakat Lombok Barat artinya bahwa dalam proses ini, pemerintah berkewajiban untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan sejarah sosial ini. Entah itu masyarakat yang mempunyai golongan ekonomi lemah, tingkat sosial yang tinggi, sedang dan lain sebagainya, wajib pokoknya pemerintah memberikan pendampingan dan membantu masyarakat itu untuk bisa meningkatkan kehidupan sosialnya di tengah-tengah bermasyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan terampil. Nah, problema kita selama ini bahwa terakhir bahwa IPM Lombok Barat itu mungkin kisarannya di antara nomor 7 atau nomor 8 ini menjadi bumerang yang sangat luar biasa bagi pemerintah Lombok Barat. Nah, sehingga diperlukan seorang pemimpin yang mampu untuk meningkatkan apa namanya IPM Lombok Barat yang mempunyai daya saing dan terampil sehingga dalam proses memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan beriman itu maka wajib hukumnya masyarakat Lombok Barat untuk memiliki keterampilan yang berdaya saing tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis industri berdasarkan pariwisata yang memanfaatkan kearifan lokal. Ini yang selama ini belum kita manfaatkan proses itu. Sementara potensi pariwisata, potensi industri yang kita miliki sangat luar biasa. Pariwisata hanya kita menuju ke proses untuk mendapatkan PAD untuk keupatan tetapi tidak pernah melibatkan masyarakat dalam proses itu. Lombok Utara sudah melakukan itu, kenapa Lombok Barat tidak bisa melakukan itu? Ini konsep yang luar biasa saya anggap dari pasangan Zulhair ini sehingga nanti masyarakat yang tidak terlibat dalam dunia pariwisata akan bisa menikmati hasil dari dunia pariwisata maupun dari dunia industri yang akan kita kembangkan di KWT Lombok Barat. Yang keempat, membangun penyenggaran pemerintahan yang baik, bersih, jujur dan transparan serta membangun pendagangan hukum dengan menerapkan persamaan dan anti-diskriminasi. Kita tahu bersama bahwa Lombok Barat ini hampir dalam dua kali kepemimpinannya tersantung oleh kasus hukum. Nah sehingga dalam proses pemerintahan yang akan datang menemudahkan jika nomor satu Pak Haji Muhammad Izzul Islam dan Tuan Guru Khuduri Ibrahim memimpin Lombok Barat pada 2018 sampai 2023 yang akan datang ini konsep ini akan diterapkan sehingga kita pemerintahan Lombok Barat tidak lagi tersandra dalam proses hukum baik itu dari bupati, wakil bupati sampai jajahan terendah di KWT Lombok Barat. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, aman dan berkelanjutan. Nah keamanan ini menjadi satu fondasi awal bagi kita dalam proses pembangunan baik itu pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya akan sangat dituyang oleh adanya keamanan, kenyamanan dan yang berkelanjutan. Ini yang memang harus tetap kita laksanakan dalam rangka kita bersama-sama membangun masyarakat Lombok Barat menuju masyarakat Lombok Barat yang sejahtera, adil dan beriman. Oke, langsung kita beri aplaus dulu ya. Langsung ke Pak Muazzam dari F1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dua jari. Secara singkat kami menyampaikan bahwa visi F1 itu adalah bagaimana menciptakan Lombok Barat ini menjadi daerah yang makmur, sejahtera, berkadilan dan bermartabat. Tetapi muara dari visi ini adalah bermartabat. Ketika kita sudah bermartabat atau masyarakat itu dikatakan bermartabat, itu artinya masyarakat itu sudah sejahtera, masyarakat itu sudah makmur. Nah, kemudian dari visi ini, titik sentral dari program yang nantinya akan kita kembangkan itu adalah makmur itu kita lebih menekankan pada sumber daya alamnya. Sedangkan sejahtera itu adalah sumber daya manusia. Nah, ini tentu harus berjalan secara berkeadilan. Sehingga itulah yang visi kami itu menjadi masyarakat Lombok Barat yang bermartabat tadi. Kemudian misi kami bahwa kami menjabarkan misi F1 ini dalam tiga program pokok nantinya itu adalah yang bersumberkan kepada Lombok Barat beragama, Lombok Barat berbudaya, dan Lombok Barat berdaya saing. Lalu dari misi ini, kita aplikasikan nanti dalam lima program pokok, kemudian 10 program unggulan, dan 115 program prioritas. Tentu kami tidak bisa menjabarkan secara keseluruhan daripada program ini, karena ini tentu akan memakan waktu yang lama. Yang jelas bahwa kehadiran F1 di sini untuk menjawab, katakanlah, tantangan apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau kita bicara apa yang terjadi saat ini, bahwa sangat tidak sesuai dengan harapan masyarakat Lombok Barat. Karena sejak masuknya, atau sejak waktu itu Lombok Barat bangkit begitu, pembangunan di Lombok Barat ini sangat dinamis dan sangat kelihatan. Sehingga masyarakat itu merasa bangga menjadi masyarakat Lombok Barat. Masyarakat sendiri mengakui ketika era kepemimpin Pak Zaini Oroni itu sangat-sangat bagus. Nah, setelah beliau sekarang ini tidak ada hal yang bisa kita banggakan. Oleh sebab itu kami memandang bahwa F1 inilah yang akan menjadi jawabannya. Saat ini Lombok Barat tidak lagi membutuhkan pemimpin yang biasa-biasa, apalagi yang jamak-jamak. Tapi kita butuh pemimpin yang memiliki kecepatan di dalam berpikir, kecerdasan di dalam bertindak, dan sebagainya. Itu yang sehingga F1 menjadi salah satu kandidat yang tentu harus diperhitungkan. Karena apa? Karena memang selama ini, figur kami yang figur muda ini cerdas, yang kombinasi dari nasionalis dan religios ini, di awal-awal itu seperti di apa istilahnya, selalu dipandang sebelah mata. Tapi di dalam perjuangan bagaimana bisa menjadi salon itu, dan sekarang kita sudah buktikan bahwa figur saudara Farin, kemudian Tunggur Muhammad Ammar ini telah mampu menjawab kepada masyarakat bahwa kita keluar sebagai salah satu kandidat. Walaupun kemarin mungkin banyak yang meremehkan. Nah, sekarang sudah tampil sebagainya. Nah, oleh sebab itulah tentu di dalam program-program kami itu nanti kita akan selalu, apa namanya, selalu mendengarkan gimana aspirasi daripada masyarakat dan sebagainya. Jadi, seperti itu mungkin ini yang kami bersampingkan. Terima kasih. Terima kasih, plus. Kita jeda dulu iklan. Setelah itu kita lanjut. Kita lanjut lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Tonton Farin, Terima kasih telah menonton! 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 Amanah dain periman Faridmu Ammar pemimpin sak tetu Pindah maju gubi patut patu pacu Silat semekon jari senamian Keniring coblos Faridmu Ammar Dengan majunya kami bersama Tuan Guru Haji Budur Ibrahim Meyakinkan masyarakat Lombok Barat bahwa kami mampu akan membawa perubahan Usaha-usaha mandiri lainnya Maka dari itu ikon pariwisata di Lombok Barat Tentu akan menjadi prioritas di dalam pembangunan kami di Kabupaten Lombok Barat Bersama Zulhaer Coblos nomor satu, Zulhaer pilihanku Terima kasih telah menonton Munah bejahit mun bejahit pina rampi Lulun rai tepina jari papan Munah kudahit mun kudahit dalam impi Semetana Farid pemimpin masa depan Bagi raja Bagi raja Masakan pahok kambo Beli nari Kaduta kajaja tampani Penuh pina bajang Silat terbareng sambung Semetana Farid Titik samzaini aroni Oke kita mulai lagi ke segmen 2 Setelah kita tadi mendengar penjelasan visi misi dari dua orang paslon Sekarang di segmen kedua kita akan lebih menentu lagi tentang apa yang harus Apa yang sudah dilakukan oleh tim sukses dalam memenangkan paslonnya Mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah kepada nomor 1 ya ke Julhaer Pak tadi kan sudah menyampaikan visi misi dan saya rasa itu bagus ya Baik nomor 1 maupun 2 juga mempunyai visi misi yang menurut saya itu sangat realistis Untuk diterapkan di Kabupaten Buparat Nah sekarang pertanyaan saya Pak Bagaimana cara tim sukses sekarang ya Mensosialisasikan visi misi itu kepada masyarakat Kan itu kan perlu ada semacam penyampaian ke masyarakat Nah selama ini apa yang sudah dilakukan oleh tim sukses dalam langkah menyampaikan visi misi paslon yang didukung itu Silahkan nomor 1 Baik terima kasih Jadi dalam proses sosialisasi dari calon maupun visi misi yang akan diterapkan oleh pasangan calon dalam Apabila beliau ditakdirkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bung Barat tahun 2018-2023 Tentu kami pertama ingin saya jelaskan bahwa dalam proses ini jelas bukan hanya tim dari partai koalisi yang akan bergerak Tetapi ada tim-tim yang terlibat langsung di dalamnya Salah satunya adalah tim relawan di dalam proses itu kemudian tim keluarga dan yang lebih meyakinkan lagi adalah tim alumni Karena wakil bupati, calon wakil bupati dari Zulhaire ini Beliau adalah seorang tuan guru, salah seorang pimpinan pondok pesantren di Kediri Jadi beliau mempunyai alumni yang sangat luas dan sangat banyak dan tentu mempunyai tingkat militansi yang sangat luar biasa Nah jadi dari keempat tim ini tentu akan bahu-membahu untuk melakukan proses itu Dengan melihat tateran tingkatan pemahaman masyarakat dalam proses itu Kalau masyarakat yang mempunyai tingkatan intelektual yang mampu untuk menyerap dan menangkap dari visi-visi yang kami kembangkan itu dengan cara baik Tentu kami akan menjelaskan secara gamblang dan lugas dengan menampilkan Dan kami sudah mencetak buku seperti ini yang akan kami sebarkan kepada masyarakat Lombok Barat agar untuk meyakinkan mereka Bahwa ini loh tujuan dan hal-hal yang akan dicanangkan oleh Zulhaire dalam proses pemimpinannya selama 5 tahun Apabila ditakdirkan atau dipilih dipercayakan oleh masyarakat untuk pemimpin Lombok Barat 2018-2023 yang akan datang Dalam tanggitan tingkatan masyarakat yang memang awam tentu disini ada bahasa-bahasa yang kami akan gunakan Yaitu bahasa Lokar jelas, bahasa Sasak disitu kami sampaikan seperti ini Visi dan misi dari Zulhaire dalam mencalon kendiri sebagai bupati dan wakil bupati di Lombok Barat Dan pergerakan dari 4 tim ini tentu sangat masif kita lakukan dengan tingkat kerjasama yang sangat luar biasa Sehingga dengan proses yang sangat baik ini Tentu kita berharap nanti bahwa pasangan Zulhaire ini bisa menangkan proses BKD Lombok Barat tahun 2018 yang akan datang Pertanyaan lain ini kan untuk menggerakkan 4 tim yang Bapak sebut Tentunya kan butuh selain SDM ya orang juga butuh resource Nah pertanyaan dari saya apakah semuanya apakah dalam menggerakkan tim dalam rangka untuk mensosialisasikan paket Zulhaire ini Lebih banyak suara daya atau ada semacam bantuan dari Paslon Jadi untuk proses ini kebetulan kita menerapkan sistem Goton Oyong yang memang dimiliki oleh Menjadikan Azaz BD Perjuangan Itu sebab kita terawarkan kepada Paslon kemarin dan relawannya lain Alhamdulillah dengan sistem ini mereka terima dan mereka siap untuk melakukan proses itu Mungkin kalau saya boleh katakan bahwa figur Haji Muhammad Izzul Islam ini Beliau adalah merupakan orang yang sudah berinvestasi sosial yang sangat luar biasa Terutama di Kecamatan Batu Layar dan Gunung Sari kemudian di Lombok Barat sebagian besarnya Nah sehingga kebiasaan beliau yang luar biasa ini ternyata itu mendapatkan imbas yang sangat luar biasa sekarang Jadi masyarakat tidak pernah mendapatkan sesuatu imbalan dari apapun yang kita gerakkan sekarang ini Tetapi mereka dengan suka rela dengan apa namanya kesadaran sendiri Melakukan proses dalam rangka mensosialisikan figur beliau Kemudian visi-visi yang kita canangkan untuk proses tersebut Jadi Gotong Royong dan memang ada sedikit dari Paslon Saya kira bohong kalau semuanya Paslon tidak mengeluarkan apa-apa Oke kita kasih aplaus dulu ya Sekarang kita giliran ke F1 Pak Sama Bagaimana tim sukses melakukan proses agregasi di masyarakat dalam rangka mensosialisikan Paslon F1 Mungkin waktu silahkan Ya Terima kasih Di kami itu tidak ada istilah tim sukses Tetapi yang ada adalah tim pemenangan Kami ini memiliki tiga komponen besar tim Pertama itu Dewan Pengarah Di mana Dewan Pengarah ini adalah terdiri dari sebagian besar Tuan Guru yang ada di Lombor Barat Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat Kemudian kami punya satu tim koalisi VARPOL Dan tim koordinasi untuk relawan Karena sesungguhnya bahwa tim kami ini sudah lama terbentuk Hanya saja selama ini kan masih ada timnya Meton Parin, ada tim KTM Lalu kami ditopang juga oleh beberapa ormas ya NW, NU, dan terakhir juga Magi Berkah bergabung bersama kita Inilah komponen tim Yang jelas bagi kami berprinsip bahwa sesungguhnya Pemenang ini ataupun siapa yang menang ini kan sudah ketentuan Allah Tim ini hanya berfungsi untuk menjalankan ikhtiar dan usaha Nah kemudian terkait dengan bagaimana kami menyampaikan program dan sebagainya Tentu ini pertama itu dari paslon sendiri Setiap kali bertemu dengan masyarakat kita sampaikan Kemudian juga tim ini juga bergerak Tim ini kita siapkan semacam brosur untuk menyampaikan kepada masyarakat Nah kemudian untuk Dewan Pengarah ini Karena mereka ini kan tokoh-tokoh yang tuan guru dan sebagainya Mereka juga sangat intent menyampikan di jam A-jamah pengajian Jam A-jamah pengajian mereka Yang oleh tim kami yang tim relawan yang memang secara teknis ini bergerak di lapangan Kami lebih kepada teknis-teknis yang terkait dengan penjadilan kampanye dan sebagainya Sementara kalau media-media yang kita pakai itu selain tadi para tuan guru dan sebagainya Kemudian juga parpol Nah terkait pembiayaan atau finansial Ya mungkin kalau kami bilang tidak ada uang ya juga tidak mungkin Tetapi kami ini merupakan pasangan yang ditopang dan didukung oleh sebagian besar masyarakat Ataupun loyalis-loyalis yang pertama berasal dari loyalisnya Darur Palah Ini sangat solid dan sangat militan Kemudian juga kami masih melihat Begitu banyaknya loyalisnya Zaini Aroni Itu itu masih Ini apa namanya Komponen-komponen pendukung kita di masyarakat Sehingga di dalam partisipasi mereka itu yang terkait dengan stiker kemudian yang lain-lain Kami lebih banyak mereka urunan, nyumbang gitu ya Ada yang 500, ada yang 1000, lembak itu yang sekarang Sehingga boleh dilihat bahwa sementara ini kami mungkin yang paling atributnya paling kecil di bawah Nah tetapi kami tentu ini juga menjadi salah satu strategi kami bahwa kita tidak ingin membuang seperti itu di awal Nah ini ke depan ini kita akan baru mulai fokus kepada bagaimana pendistribusian atribut dan sebagainya Dan itu kami lakukan secara bertahap dan terus struktur Oke kita kasih aplaus dulu Sebelum season kedua ini kita akhiri saya ada satu pertanyaan masing-masing terkait dengan black campaign Nah Pak, beberapa bulan yang lalu kan kita sempat di media itu tentang muncul black campaign untuk paslon izul Nah itu bagaimana menurut Pak Sardian bagaimana menangkal itu Dan bagaimana juga dari via izul islam ini juga Bukan menertipan, mengatur supaya tidak merespons secara negatif terhadap hal ini Mungkin itu pertanyaan saya Terima kasih Terima kasih Jadi dalam proses pilkada apalagi sekarang ini tahun politik Black campaign ini saya pikir hal yang sangat lumrah terjadi di mana-mana Hanya saja kalau dari pengalaman yang kita lakukan atau yang kita dapatkan selama ini Bahwa black campaign itu akan ditujukan kepada salon yang memang dianggap kuat Dan mempunyai potensi untuk bisa menangkan pilkada Sehingga lawan karena tidak memiliki kemampuan atau strategi untuk melawan elektivitas atau kekuatan Dari pasangan salon yang dianggap kuat itu Ya satu-satunya jalan dengan Katakan memberikan berita huak atau menciptakan suasana seperti black campaign seperti itu Padahal pada dasarnya black campaign ini adalah merupakan hal yang sebetulnya tidak jantan atau tidak baiklah dalam proses perpolitikan kita Lebih-lebih dalam kondisi sekarang ini Gerakan nanti huak ini sedang dikembangkan Sehingga saya kira itu bukan menjadi kekhawatiran yang berarti bagi kami Yang jelas bahwa dari tim maupun keluarga Aji Azul Islam Itu memberikan fakta bahwa apa yang ditujukan atau black campaign yang disampaikan itu Pada dasarnya tidak berdasar dan tidak benar adanya Jadi kami tetap sosialisasikan sesuai dengan apa yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu atau lawan politik Saya kira ini hal-hal yang memang tidak benar dan kemudian kami berikan fakta bahwa ini loh fakta yang sebenarnya Sehingga Alhamdulillah black campaign ini hari ini tidak mempunyai pengaruh atau dampak apapun di tengah-tengah masyarakat maupun di calon sendiri Untuk pasangan Ijul Islam tentu kan memakai lembaga survei Sampai hari ini tingkat elektibalitasnya kalau boleh kita tahu bagaimana Nah untuk masalah itu biar saya tidak salah kebetulan untuk urusan survei itu saya belum pernah berkomunikasi langsung dengan teman-teman tim yang melakukan itu Tapi mungkin Tapi infonya aja Infonya aja Infonya Mudah-mudahan ini menjadi suatu fakta bahwa kita memang masih berada di urutan kedua Tetapi dengan waktu yang memang cukup lama Ini saya kira akan bisa kita mengejar dan mungkin menjadi pemenang dalam proses pemilu kada pada tanggal 27 Juni 2018 Oke kita kasih plus Saya langsung ke F1 soal medsos Pak saat ini kan kampanye Pilgub maupun Pilgada yang dikatakan kan peran media sosial kan sedemikian kuat Bahkan disana semuanya bisa dibuka Nah sekarang saya mau tanya bagaimana strategi tim F1 memanfaatkan medsos itu? Secara efektif dan berdaya guna tentunya ya Silahkan Terima kasih Jadi memang media saat ini dalam dunia demokrasi ini menjadi salah satu bagian penting dalam perpolitika Kalau dulu yang kita sebut sebagai apa namanya yang memiliki peranan dalam politik itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif Ini yang selalu kita dengar bahkan dulu kita pernah dengar istilah trias politika itu Ya ya Tapi sekarang media ini sudah menjadi salah satu bagian yang sangat penting Kita bisa lihat katakanlah kalau kita bilang sejarah Bagaimana Obama bisa tampil sebagai pemimpin dunia juga itu tidak lepas dari perannya Begitu juga bahkan Jokowi sendiri juga peranan media sangat baik Nah tentu kami juga ini memanfaatkan, memaksimalkan ya Kami tentu punya tim yang khusus menanggungi media Tetapi saat ini kita lebih banyak kepada bagaimana menyampaikan ke masyarakat itu tentang figur-figur kami ya Jadi bagaimana program dan sebagainya apa yang kami lakukan itu kita sampaikan Walaupun tidak sedikit yang artinya melakukan seperti tadi ada campaign dan sebagainya lewat media juga Tetapi kita tidak mau merespon itu berlebihan Jadi kami lebih fokus kepada diri kami sendiri Sehingga kami tidak pernah mau tahu orang lain Pasangan lain dia mau apa saja itu adalah hak mereka Kami jalan dengan apa yang kami rencanakan Sehingga ya Alhamdulillah artinya baik di media maupun di media sosial Kami lebih berada pada posisi netral Kalau dilihat dari pasangan nomor 1 maupun nomor 3 Kami ini lebih berada bagaimana memanfaatkan media itu sebaik mungkin Tetapi media ini juga bisa memang menjadi salah satu kebagian yang tentu sangat tidak baik bagi kami misalnya Ketika media ini digunakan oleh lawan dan sebagainya Dalam bentuk-bentuk black campaign seperti tadi Nah ini sangat terlalu Bahkan beberapa waktu yang lalu media juga dimanfaatkan oleh salah satu tim paslon Untuk memberikan informasi atau pencerahan kepada masyarakat yang Kalau menurut kami itu adalah sebuah kebohongan Katakanlah misalnya beberapa waktu yang lalu kami lihat ada seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa Dalam sejarah Islam maupun apa namanya kepemimpinan bahwa Nabi atau pemimpin itu tidak pernah diangkat dijadikan pemimpin di bawah 40 tahun Ini artinya kan menyindir kami punya calon yang umurnya masih di bawah 40 tahun muda Tetapi rupanya tokoh ini juga lupa bahwa pemimpin dan Nabi ini tentu beda Nabi itu sudah jelas pemimpin Tetapi pemimpin itu belum tentu dia Nabi Kalau kita ambil sejarah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi pemimpin itu di umur 20 tahun Dia sudah jadi pemimpin di kalangan pedaweng dan sebagainya dan seterusnya Nah memang kalau diangkat jadi Nabi kan pada umur 40 tahun lebih Nah ini rupanya juga mau dimanfaatkan untuk melakukan pemberitaan atau apa namanya Salah satunya adalah hoak tadi black campaign Oke satu menit aja Sekarang ini F1 elektabilitasnya nomor berapa kalau boleh infonya Tentu kami tidak ingin mengatakan urutan keberapa dan sebagainya Tetapi dari surpi kami tren kami tentu meningkat terus ya Jadi terus meningkat bahkan kalau boleh kami cerita di awal ketika dulu Ini Merton Farin atau Farin ini datang ke Lombok di awal-awal itu Ketika kita coba melakukan surpi itu baru elektabilitasnya hanya 2,5% ya Itu di awal Tetapi berjalannya waktu Itu kemudian gerak daripada tim Ya insya Allah sekarang sudah lumayan dan tentu tidak jauh berbeda dengan Mungkin paslon yang lain Oke kita kasih aplaus ya Oke kita jeda senak ke session 3 nanti adalah session tanya jawab Baik masing-masing paslon apa tim sukses Maupun peserta dengan tim sukses Itu aja dulu Kita tunggu session ketiga Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Kita tunggu video shoulda menjemput Ketika 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 Hal Ketika 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 Jat Ketika 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semeton jari tiang sinamian Tiang naufar furkoni farinduan Meton farin Ngiring tepada bangun Kabupaten Lombok Barat yang bermatabat PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 Siapa yang kira-kira mau bertanya Sebut nama dan dari mana Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Merdeka Pertama, saya ingin menanyakan Nama saya dulu Pak ya Nama saya Mark Sandi Saya biasanya di Pangilandi Sekarang di PAC Kecamatan Lembar PDI Perjuangan Ada pun ada Dari sekian banyak pesimisi tadi Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal Yang pertama Terkait dengan pariwisata Karena kita lihat belakangan ini Pariwisata merupakan suatu Bagian yang lagi tren Yang kemudian Kalau kita lihat dan dengar beberapa Peneliti mengatakan Bahwa ke depan pariwisata di Lombok Barat ini Akan Tidak bumi lagi Akan hilang Karena yang pertama Di Lombok Barat hanya mengandalkan Satu hanya sisi pantai Dan keindahan halam Kalau ini saja yang menjadi prioritas kita Bagaimana tahun ke depan Di Kuta akan menjadi sebuah pariwisata besar Di Nusa Tenggara Barat ini Lalu Apa kiat yang akan dilakukan oleh Pasangan Parin atau F1 Kedepan untuk meningkatkan Daya jual Daripada pariwisata Lombok Barat ini Sehingga Kedepan terus menjadi Menjadi Kemasukan atau PAD yang besar Untuk Kabupaten Lombok Barat Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kasih plus dulu ya Langsung aja Ya Dari F1 menanggapi Ya Terima kasih Pertama kami ingin sampaikan dulu Bahwa Di kami itu Sektor basis kita di Lombok Barat ini Itu ada dua Satu pertanian dan kedua pariwisata Ya Ini menjadi sektor basis Pariwisata Kita lihat selama ini Masih kita di bawah Bayang-bayang Bali Ya Mungkin kita sependapat bahwa Banyak Apa namanya Pengelolaan pariwisata Yang selama ini Sudah mulai Pertama menyimpang Dari Rel daripada pariwisata itu Salah satu contoh Misalnya di Senggigi Itu Dengan dibangunnya Apa istilahnya Di Kayak Di Pinggir-pinggir Panti Yang sudah mulai Dipasangkan Apa namanya Beton Dan sebagainya itu Untuk di pinggir panti Bagi wisata itu Kurang Kurang menarik Nah Itu yang kita lihat Nah Kami ke depan Ini Tentu Senggigi ini Tetap kita akan Pelihara Kita akan merawat Untuk Untuk ke depan Nah Kita ingin coba mulai membangun Wilayah selatan Sekotong Karena ini kenapa Karena pertama Sekotong ini nanti akan menjadi Daerah sentral Antara pariwisata Bali Kemudian juga tadi Pariwisata Kutu Dengan adanya Rencana program Kek Yang ada Di kawasan Selatan ini Maka Mau tidak mau Sekotong ini harus kita Kembangkan betul Memang di Sekotong ini Pada zamannya Pak Zaini Aroni Ada dua Apa namanya Model gitu Kata-kata Pertama Pariwisata Ansih itu Di wilayah Utara Kata-kata Kalau kita bilang Utara Pegunungan itu Mulai dari Lembar itu Sampai kepada Bangku-bangku Kemudian di tengah Karena kemarin kita Sempat ada Tambang Maka tambang itu Juga dalam Program Sebelumnya Yang mudah-mudahan Nanti akan kita lanjutkan Adalah Tambang Wisata Akan dijadikan Sebagai tambang Wisata Artinya bahwa Kawasan itu Bisa menjadi Sebuah Pertambangan Di tengahnya Tapi di sekelilingnya Itu Apa namanya Bisa Dinimati Dalam bentuk Wisata Misalnya Dibuatkan semacam Apa namanya Kendaraan gantung Itu Kalau kita bilang Untuk Bisa Masyarakat Melihat Aktifitas Pertambangan Itu Apa namanya Menjadi Salah satu Kiat Untuk Kedepan Memang disini Mungkin Sebagian besar Orang Bernampakan bahwa Sulit Antara tambang Dengan pariwisata Itu Dikombinasikan Tetapi Di beberapa tempat Bekas-bekas Tambang Itu Menjadi Bisa menjadi Daerah wisata Itu Yang Khususnya Di wilayah selatan Di samping itu Tentu Karena kita ini Adalah Daerah Pulau Seribu Masjid Maka Wisata itu Juga Kita Wisata-wisata Yang Apa namanya Destinasi baru Kita akan Bentuk Khususnya Kata kelas Seperti Narmada Narmada Taman Narmada Ini Walaupun Ini Sudah menjadi Situs Yang Sangat Luar biasa Tapi Ini Masih Perlu Ditingkatkan Bagaimana Supaya Kunjungan-kunjungan Wisatawan Itu Lebih Meningkat Kemudian Kita Punya Icon Selama Ini Kediri Kota Santri Ini Sesungguhnya Bisa kita Jual Tetapi Apa yang Terjadi Sekarang Kota Santri Itu Hanya Sebatas Penyebutan Ketika orang Kesana Itu Tidak Ada Ikon-ikon Yang Menunjukkan Bahwa Kediri Itu Sebagai Kota Santri Ini Juga Menjadi Salah Satu Program Atau Kiat-Kiat Kita Menarik Para Wisata Khususnya Terkait Wisata Religi Kediri Sebagai Salah Satu Kota Santri Ini Mungkin Perlu Dibuatkan Sebuah Icon Sehingga Ketika Orang Kesana Kediri Sudah Tergambar Bahwa Disitu Yang Namanya Orang Jual Jilba Pakaian Pakaian Muslim Itu Akan Tumbuh Dengan Kediri Tetapi Sekarang Itu Belum Terlihat Nah Ini Menjadi Salah Satu Yang Kita Jadikan Program Mungkin Nanti Ada Tanda Dari Oke Kita Kasih Klaus Sekarang Dari Tim F1 Silahkan Seput Nama Samad Tinggal Saya Krom Saya Salah Satu Dari Tim Visi Misi Meton Farin Jadi Jadi Ada Satu Yang Saya Anggap Menarik Disini Pasangan Zulkair Yaitu Berdaya Saing Jadi Berdaya Saing Tersebut Juga Dikami Menjadi Prioritas Kedepan Untuk Kita Berbenah Agar Lembok Barat Mampu Berkompetisi Kekancar Nasional Maupun Internasional Nah Sekarang Pertanyaan Saya Begini Pak Yang Dimaksud Dengan Berdaya Saing Ini Dintas Sektoral Atau Konsentrasinya Pada satu Titik Tumpu Yang Kemudian Menjadi Prioritas Pelaksanaan Dalam Tahun Pertama Tahun Kedua Dan Seterusnya Nanti Pertanyaannya Mungkin Saya Langsung Oke Silahkan Pak Satya Baik Terima Terima Satu Satu Gawakan Yang Tertua Di NTB Sehingga Miris Terasanya Kalau Sumpah Nya IPM Masyarakat Kita Di Lembok Barat Ini Hanya Dalam Dikatan Seperti Itu Sehingga Tentu Ini Menjadi Kiat Khusus Dan Mungkin Upaya Yang Harus Bersungguh Yang Dilakukan Pemerintahan Sulhayr Nanti Dalam Masa Pemerintah Sehingga Mampu Meningkatkan IPM Dari Masyarakat Tentu Dalam Semua Bidang Kita Tidak Berbicara Dalam Satu Bidang Karena Permasalahan Pembangunan Yang Harus Kita Lakukan Ini Semua Bidang 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 Industri Bidang Pariwisata Bidang 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 Yang Lain Sehingga Nanti Dari Semua Segi Masyarakat Yang Menggeluti Sesuai Dengan Karya Yang Akan Dilakukan Dengan Masyarakat Tentu Ini Akan Meningkatkan Etos Kerja Kemudian Kemampuan Kerja Dengan Menghasilkan Produktivitas Yang Lebih Tinggi Saya Kira Seperti Itu Ya Tentu Selama Ini Kita Belum Punya BLK Kalau Kita Berkaitan Dengan Masalah Masyarakat Yang Sudah Lewat Masa Pendidikannya Katakan Mungkin Jenjang Pendidikan Atas Usia 30an Kemudian Mereka Tidak Memiliki Pendidikan Yang Setara Untuk Bisa Mencari Penghidupan Layak Tentu Ada Lembaga Pelatihan Yang harus Kita Hidupkan Dalam Prose Tidak Belka Dalam hal ini Belka Akan Memberikan Pelatihan Khusus Kepada Masyarakat Yang Memang Belum Mempunyai Kemampuan Khusus Dalam hal itu Sehingga Nanti Akan Bisa Memiliki Kemampuan Dan Kehalian Untuk Bekerja Sesuai Dengan Kehalian Tidak Hanya Fokus Kepada Pelatihan Tetapi Outputnya Juga Harus Jelas Salah Satunya Pertama Itu Untuk Sehat Berbisnis Masuk Investasi Harus Ada Terkait Perda Kawasan Salah Satu Diket Makro Diket Mikro Juga Kami Sudah Secara Ridit Kami Persiapkan Untuk Konsep Berdaya Yang Pertama Menjadi Kendala Pada Beberapa Tahun Belakangan Ini Adalah Ketika Investor Mau Masuk Persoalan Utamanya Adalah Berbetulan Tidak Ada Visi Misi Yang Yang Pro Yang Kedua Perda Kawasan Yang Persoalan Itu Tidak Ada Nah Ini Kemudian Kedepan Kami Dependisi F1 Itu Melihat Bahwa Posisi Lombok Barat Kalau Di Sektor Parisata Itu Sebagai Salah Satu Dari Lima Grebang Grebang Mas Parisata Nasional Sangat Bagus Daya Saing Itu Penting Termasuk Di Wilayah Pelabuhan Sebagai Pintu Masuknya Tapi Terlihat Seperti Pembuangan Limbah Padahal Disitu Adalah Pintu Grebang Utama Untuk Kita Prioritaskan Pembangun Fisik Sarana Prasana Dan Kemudian Sumber Daya Manusia Mungkin Itu Saja Pak Terima Terima Di F1 Ini Kan Kita Paham Betul Bahwa Beliau Berdua Ini Bukan Asri Lombok Barat Sehingga Ada Nggak Kiat-kiat Khusus Dari Beliau Berdua Ini Untuk Bisa Mengenal Lebih Jauh Karakter Kemudian Potensi Dan Cara Pengembangan Dari Lombok Barat Itu Sehingga Beliau Dari Segi Kemampuan Yang Dimiliki Saat Ini Memang Didak Diragukan Karena Beliau Berdua Mempunyai Tingkat Pendidikan Yang Cukup Tinggi Nah Tetapi Dalam Proses Pengalaman Kemudian Apa Namanya Pemahaman Tentang Karakteristis Masyarakat Lombok Barat Potensi Masyarakat Lombok Barat Ini Ini Mungkin Masih Kami Ragukan Selaku Masyarakat Lombok Barat Nah Ada Kiat-kiat Khususus Yang Teman-teman Dari Pak 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 Tentu Disini Kami Tidak Ingin Menjawab Atau Berpolemik Terkait Dengan Asli Lombok Barat Apa Tidak Karena Itu Bukan Jamannya Kita Berbicara Itu Karena Sekarang Kita NKRI Lombok Barat Mataram Itu Dulu Satu Kalau Kita Bicara Sejarah Kemudian Kami Hadir Khusususnya Pasangan Calon Kami Ini Hadir Dalam Pikiran Pikiran Yang Tentunya Sangat Bersih Yang Belum Terkontaminasi Oleh Pemikiran Pemikiran Yang Ada Sehingga Melihat Lombok Barat Itu Tentu Sangat Objektif Sehingga Kami Menuangkan Program Dalam PC Indonesia Yang Tadi Disebut Itu Sangat Komplit Sangat Bagus Walaupun Itu Tentu Akan Membutuhkan Proses Yang Tidak Sebentar Tetapi Di program Kami Itu Kan Ada Program Program Prioritas Nah Kami Tentu Belajar Dari Pengalaman Sebelumnya Sejarah Dari Eranya Maaf Almarhum Pak Mujie Pak Iskandar Pak Zaini Aroni Yang Sekarang Pak Zanda Ini Kan Kami Bisa Menilai Bahkan Mungkin Kita Bisa Menilai Dimana Tempat Terjadinya Atau Terlaksananya Pembangunan Pembangunan Yang Kita Lihat Mungkin Tidak Bisa Kita Pungkiri Bahwa Di Era Awal Pak Zaini Periode Pertama Itu IPM Logo Art Sudah Berada Pertama Yang Ketiga Pada Saat Kemudian Pembangunan Yang Kita Lihat Ini Tentu Sangat Luar Biasa Nah Ini Menjadi Record Kami Terkama Untuk Mertuan Parin Dan Pangurum Amar Ini Melihat Seperti Apa Perjalanan Lombok Barat Nah Dari Situlah Kami Belajar Karena Kenapa Kalau Kita Bicara Pengalaman Memang Yang Dua Pasangan Ini Tentu Sangat Berpengalaman Kalau Dari Segit Berpengalaman Tapi Tentu Kita Bisa Melihat Pengalaman Dari Sisi Apa Apakah Pengalaman Dari Sisi Kepemimpinan Lalu Membuatkan Hasil Yang Bagus Atau Tidak Sehingga Bagi kami Bahwa Kehadiran Pasangan F1 ini Pasangan Muda Yang Cerdas Ini Menjadi Harapan Baru Bagi Lombok Barat Dalam Konteks Untuk Bagaimana Membawa Lombok Barat Ini Menjadi Lebih Bagus Oke Kita Aplaus Dulu Pemir Sata Tak Terasa Kita Sudah Di Pengunjung Acara Pada Malam Hari Ini Dua Kandidat Dua Paslon Itu Memiliki Optimisme Bersama Optimisme Tentang Kebaikan Lombok Barat Dan Itu Dijabarkan Lewat Visi Misi Maupun Lewat Strategi Taktik Yang Akan Diterapkan Dalam Pemenang Pemilu Lombok Barat Yang Akan Berlangsung 27 Juni Apa Yang Kita Lihat Pada Malam Ini Adalah Bentuk Ekspresi Bentuk Semangat Perubahan Untuk Menuju Lombok Barat Yang Lebih Baik Dan Lebih Sejahtera Dan Adil Daripada Hari Ini Saya Bambang Mei Host News Cafe Kita Akan Kembali Pada Judul Maupun Tayangan Berikut Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima